Halo semua sahabat infobox pada kesempatan kali ini memusahkan merevi tentang teleskop miskoferi terbaru yaitu miskoferi hati-hati 14 kali menempatnya saatnya menempatnya bentuknya bagi teman-teman hobi menempat dan berburu sangat menunggu untuk merevi dari teleskop terbaru baik dari teleskop terbaru dan lain-lain nah ini dia pada kesempatan saya untuk mereviu teleskop miskoferi hati ini target untuk review saya adalah pohon ranting pohon kecil jarak kurang lebih sekitar 40 meter ya teman-teman ini saya gunakan zoom 16 maksimal untuk setting parallax nya di 50 yard tampilannya seperti ini kita coba nanti akan rubah zoomnya dari zoom terbesar sampai dengan zoom terkecil melalui tahapan pengurangan dan zoom seperti pada keterangan di teleskopnya ini juga kita turunkan lagi kita turunkan lagi ke zoom 12 ini dia kita turunkan lagi ke zoom 12 ini dia zoom 12 retikelnya mantap ya target tapi jelas kita turunkan lagi ke zoom 10 nah ini zoom 10 jarak 4 meter untuk paralax nya main di 50 yard mantap ya retikelnya ini cocok banget untuk teman-teman yang sudah mengembak hama petupai hama pagi ataupun hama-hama lainnya seperti bagi hutan ya karena teleskop ini sudah kita turunkan lagi di zoom 10 kita turunkan lagi untuk zoomnya di zoom 9 kita turunkan lagi di zoom 10 nah ini dia jarak 40 meter nih feelnya oke banget ini masih terlihat ya untuk menembak seperti di hama pagi burung bibit ya bisa bisa lihat karena yang kecil-kecil itu juga ada 1 2 hama pagi itu yang nyempil di ranti pohon kita turunkan lagi ke zoom 5 kita turunkan lagi ke zoom 5 ya ini dia zoom 5 ya jarak 40 meter target dan trafiknya sudah sedikit mengecil oke kita langsung ke zoom paling kecil yaitu zoom 4 ini dia tampilan zoom 4 jarak 40 meter untuk teraskop discovery ht416x44SFIRFFP mantap ya jika teman-teman berminat untuk mendapatkan teleskop jenis serupa dengan merk dan tipe yang sama yaitu discovery ht416x44SFIRFFP teman-teman bisa langsung order via whatsapp untuk nomornya bisa langsung cek di deskripsi video ya oke begitu saja semoga video ini bermanfaat dan menjadikan referensi anda untuk mendapatkan informasi sebanyak paling punya mengenai teleskop jenis yang akan ada di terima kasih jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe agar teman-teman menemukan informasi terbaru dari seputar informasi apapun juga yang ada di dunia ini terima kasih terima kasih